bersama banar juwangi channel kali ini saya akan tutorial service mesin cuci sap2 lubang yang untuk cucinya atau washnya tidak berputar sudah saya nyalakan untuk timmer ya timmer menyala tapi untuk pulsator tidak berputar hanya berdengung saja terdengar suara berdengung tapi tidak berputar pertanda listrik masuk coba saya bantu berputar dengan tangan ya bisa tapi putarannya lemah hanya berdengung terdengar berdengung ya lemah dibantu tangan berputar tapi lemah nanti kita bongkar kita cek kita lepaskan kabel-kabelnya menyambung atau tidak kalau menyambung akan saya ganti kapasitor tapi kalau putus akan kita bungkar untuk dinamonya saya lepaskan dulu untuk kabel-kabelnya dulu selamat menikmati selamat menikmati kita cek yang normal adalah ketika tiga kabel menyambung ya sudah putus nampaknya ya justru yang setar masih menyambung yang setar menyambung ini ini utama lilitan utama yang merah ini ternyata sudah putus nampaknya berputar lemah ya oke kita bongkar untuk dinamonya dulu setelah saya bongkar ini dia kita cek lagi sebelum kita lepaskan untuk paku ripetnya kita cek lagi ya setar menyambung ini bagian ke kapasitor yang utama memang putus ya berarti yang masuk setromnya hanya setar tapi utamanya tidak bekerja oke kita lepaskan ini paku ripet dengan kita gergaji atau kita bur oke setelah saya lepaskan untuk paku ripetnya kita fokus ke dimenamonya yang rusak kita cari penyakitnya oke rekan-rekan ini dia yang bermasalah di lilitan utama ini berjamur korosi putih-putih ini ini ada yang putus ini tadi yang putus sudah saya sambung satu untuk mempercepat video tapi masih ada yang putus kita cek lagi ya setarnya masih menyambung jalur utama atau jalur yang di luar memang yang putus itu yang korosi tadi sekarang kita lakukan untuk pemisahannya kita dekatkan dulu untuk kamera jangan diputus jadi dua kabel yang putus ya sekarang ini tinggal jamurnya cukup kita bersihkan yang putus sudah ketemu kita lakukan penyambungan jadi tanpa menyempur lulang tidak perlu menyempur lulang semoga saja berhasil kita bersihkan ujung-ujungnya hingga berwarna putih karena ini terbuat dari aluminium dan hati-hati karena aluminium mudah patah kita kerik sampai berwarna putih kita hilangkan yang berwarna kuning sebagai pelapis itu lalu kita persiapkan kawat tembaga yang lebih kecil dari yang akan kita sambung kita ambil secukupnya lalu kita kerik kedua ujungnya sampai bersih kalau tembaga dikerik dalamnya kuning kalau aluminium kita kerik putih kalau tembaga bantel aluminium mudah patah kedua ujung kita bersihkan kita kerik sampai bersih biar nanti mudah untuk kita solder kalau bersih selanjutnya kita sambung dengan kita lilitkan selamat menikmati yang satu ujung sudah selesai sekarang ujung yang satunya kita sambung sama seperti yang tadi yang sudah kita kerik saling kita lilitkan supaya connect usahakan lilitan satu dengan yang satunya menempel supaya mudah untuk disolder sudah disambung semua kita cek lagi apakah sudah berhasil penyambungan sebelum kita rapikan utamanya yang merah utamanya yang merah yang putus ya sudah menyambung oke sudah menyambung berarti untuk penyambungan sudah berhasil tinggal merapikan kita solder dulu kita solder dulu kalau dikere bersih disolder mudah ini yang saya sambung tadi sama caranya sama hanya mempercepat video saja caranya sama selanjutnya kita beri insulator sebagai pengaman supaya tidak konselet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya tinggal mengikat atau tidak diikat pun tidak apa-apa ini cukup bisa kita kasih lem Altiko atau kita kasih sirlak kita kasih lem Altiko ternyata habis lemnya udah kering lemnya maaf kita kasih pernis saja ya tidak diikat tidak apa-apa cukup kita lem atau kita kasih ini pernis kayu diberi agak banyak ini pernis juga sebagai insulator pengaman supaya tidak terjadi hubungan singkat oke nanti kita rapikan kita tunggu kering baru kita rangkai ini nanti kalau kering udah kenceng nih sudah menempel sambil kita rapikan sampai kering oke sudah saya rangkai sekarang tinggal mencoba berhasil atau tidak untuk Pako ripet nya saya ganti dengan baut ya biar cepat tuntuk video untuk poin tuntuk poin kita coba ya berputar tanpa harus dibantu dengan tangan tinggal merapikan saja apakah pulsator nanti berputar dengan lancar sudah finishing sudah selesai saya rangkai tinggal mencoba kita lihat pulsator langsung menyala dengan sendirinya dan kencang ya sudah berhasil terima kasih atas kunjungannya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan dadah 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 adha adha